Pemirsa Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia, Gai Kindo menghadirkan bus listrik teknologi terbaru serta tujuh merek kendaraan komersial. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan Ismail Reza dan Juru Kamera Muasid Jala langsung dari JCC Senayan, Jakarta Selatan. Ismail bagaimana suasana terbaru dari sana dari berbagai produk terbaru yang dipamerkan di pameran Gai Kindo kali ini? Ya Carlos, untuk suasana hari ini atau hari terakhir di Gai Kindo Indonesia International Vehicle Expo atau pameran kendaraan komersial memang sejak pukul 10 pagi tadi. Masyarakat, khususnya masyarakat di Jakarta sudah mulai berdatangan dan mulai melihat-lihat bagaimana pameran dari kendaraan otomotif atau kendaraan komersial ini. Dan kalau kita memang menaruh perhatian pada apa yang menarik, ini tadi hasil perbincangan kami dengan beberapa pengunjung dan juga penyelenggara ini menyebutkan bahwa satu kendaraan komersial yakni bus listrik yang diproduksi oleh PT Mobil Anak Bangsa yang rupanya juga merupakan karya dari Anak Bangsa sendiri merupakan salah satu pameran yang menjadi pusat perhatian oleh pengunjung. Dan tadi kami juga sempat berbincang juga dengan Presiden Direktur dari PT Mobil Anak Bangsa yang menghasilkan mobil atau bus listrik ini. Kami tanya-tanya sebenarnya apa diferensiasi atau perbedaan antara bus listrik yang diproduksi oleh PT MAB ini dengan produsen-produsen lainnya. Kalau ia menyebut bahwa memang dari segi emisi ini bus listrik yang diproduksi oleh PT MAB merupakan bus yang memang zero emission karena menggunakan 100% full listrik atau menggunakan batu baterai begitu. Dan untuk dari segi harganya ini kalau disebutkan atau data yang dimiliki oleh Presiden Direktur Leonard dari PT MAB ini merupakan atau menyebut bahwa harga dari bus listrik ini per kilometernya lebih murah daripada produksi bus yang lainnya yang menggunakan bahan bakar fosil. Kalau tadi data yang saya sebut ini 800 rupiah per kilometernya dan untuk produksi bus lainnya ini mencapai 3 kali lipat lebih mahal begitu ya. Dan sementara untuk hasil atau dari pameran yang sudah dilakukan sejak 4 hari ini tentunya ada harapan yang bisa muncul dari produksi karya anak bangsa ini. Dan tadi kami juga sempat berbincang juga dengan Leonard apa yang menjadi harapan dan target dari PT MAB ini yang kita ketahui juga sebelumnya merupakan pemilik atau pemilik dari PT MAB ini merupakan Muldoko Kepala Staf Presiden dan disebutkan harapannya adalah ini nantinya mobil bus listrik dapat menjadi transportasi yang dapat digunakan dan dinikmati tentunya oleh masyarakat di Indonesia baik juga di DKI Jakarta atau daerah-daerah lainnya. Dan tadi juga Leonard menyebutkan bahwa sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang terjadi setelah mengikuti ajang Gai Kindo Vehicle Commercial Expo ini di mana kesepakatan ini terjadi antara PT MAB dengan Angkasa Pura, kemudian dengan perusahaan-perusahaan karoseri di Indonesia dan juga perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan Transjakarta atau menjadi PO Transjakarta di DKI Jakarta. Dan berikut pernyataan dari Direktur Presiden PT MAB, Leonard. Pertama kami harus tetap eksis ya karena ini adalah terobosan baru untuk bus listrik di Indonesia. Dan secara bertahap kami berharap untuk bisa pemerintah bisa memanfaatkan terobosan ini untuk menggantikan pada akhirnya menggantikan mobil-mobil yang mempunyai bahan bakar fosil. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kami masih bisa memasuki pasar mobil-mobil antarkota-antarpotensi di samping di dalam kota sendiri, intercity, kemudian kami masuk ke pasar-pasar antarkota. Itu yang target kami ke depan. Ke pasar itu kami masih menunggu sebetulnya terus terang regulasi pemerintah ya. Sampai dengan saat ini regulasi pemerintah belum ada tentang mobil listrik. Dan saya yakin bahwa pemerintah berkomitmen betul untuk mengeluarkan regulasi untuk mobil listrik ini. Kalau regulasinya sudah ada maka semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Nah terkait dengan tadi pasar kami ke depan gitu. Kemarin kami sudah tanda tangan MOU dengan beberapa pengguna mobil listrik. Calon pengguna ya, calon pengguna mobil listrik. Seperti Pahala Kencana, Sabar Subur, kemudian di Angkasa Pura 2. Kemudian juga dengan apa namanya, Steady Safe. Apa merupakan operator Transjakarta. Nah ini semuanya komitmen-komitmen yang kami bangun. Dan mereka sudah berkomitmen untuk menggunakan mobil listrik pengganti armada mereka yang ada sekarang. Carlos. Ya Ismail, lalu bagaimana antusias masyarakat untuk bisa menikmati pameran Gai Kindo ini? Ya Carlos, kalau antusiasme yang datang dari masyarakat atau pengunjung sendiri memang dari data yang kami terima, sehingga hari ketiga kemarin, ini total pengunjung yang sudah mengunjungi pameran kendaraan komersil di JSS ini sudah mencapai 5.780 pengunjung. Namun yang menarik Carlos, ini walaupun pameran ini ditujukan antara bisnis to bisnis atau antara para pengusaha, namun ternyata yang paling marak atau yang paling ramai mengunjungi pameran ini merupakan dari masyarakat. Dapat kita lihat tadi ada beberapa masyarakat yang membawa anak-anaknya dan kami juga sempat berbincang kepada mereka, ini kan pameran antara bisnis to bisnis, tapi kenapa akhirnya menjadi salah satu alternatif bagi mereka untuk mengunjungi pameran ini. Dan tadi juga disebutkan oleh beberapa pengunjung, kalau pameran ini juga menarik dapat menjadi edukasi juga bagi anak-anak mereka untuk mengetahui bagaimana kendaraan-kendaraan atau otomatif-otomatif besar yang bisa menjadi salah satu alternatif untuk berwisata bagi keluarga mereka di akhir pekan ini. Dan tentunya tadi juga kita telah dengar bagaimana harapan dari para produksi, khususnya produsen mobil listrik lokal di Indonesia yakni PT MAB, dari adanya bus listrik yang kita harapkan juga dapat menjadi komitmen pemerintah untuk dapat diproduksi secara massal di Indonesia dan dinikmati oleh masyarakat tentunya. Yaitulah kalau sejumlah informasi yang dapat kami sampaikan kepada Anda siang hari ini.